Padahal agak sedikit ini ya, kurang kuat sinyalnya. Baik, saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wasalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tariqan ilal jannah waqala aydhan qalabul ilmi faridotun ala kulli muslim wa fi riwayatin ila kulli ya muslim wa muslimatin. Amma ba'd fa'ina ustaqal hadithi kitabullah wa khayaral huda huda nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah asyukur lillahi wahdha alladhi an'ama alayna fi hadithi laylah nastati an-nabda yakni dirawasatana khasatan fil maudhu ayat wal hadis at-tarbawi. Ana sa'idun jiddan hadal yaum li'anna nahnu nastati an-nabhas yakni ba'da dinina. Baik, terima kasih atas kehadirannya ibu dan bapak sekalian. I'm very happy ya tonight because we can discuss about our religion specifically in the farses, ayat, and hadis of Islamic education. Ya, oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Ada Pak Anjang Hasanuddin, Pak Bayhaki, Ibu Irah, Ibu Siti Nur Asia, Ibu Nur Kamaria, ada Pak Hasan, ada Pak Reza, ada Pak Abdul Azizul Karnain, ada Ibu Atika Putri Rizkiya, ada Pak Ahmad Rifai, ada Ibu Rahmawati Fakhlu. Ada Pak Uji Rahman Hakim, ada ini Pak Rizkiya, Juli Harsha, ada Pak Dede Firdaus. Baik, ini sangat luar biasa karena ini adalah pertemuan pertama di mata kuliah ayat dan hadis pendidikan atau ayat dan hadis tarbawi atau tafsir tarbawi. Jadi mata kuliah ini membawa kita kepada pembahasan tentang hal-hal yang sifatnya itu menjadi bagian dari din, bagian dari agama kita. Nah, ya, jadi bahasa lainnya kita ini sebenarnya belajar-belajar ngaji. Ya, mungkin bisa jadi Ibu dan Bapak sekalian ini lebih pintar nih, lebih pandai, lebih alim dari saya ya. Tapi kita sama-sama belajar. Kenapa? Karena kita juga perlu peringatan. Berilah peringatan. Kenapa? Karena peringatan itu kita akan memberikan manfaat. Peringatan itu akan memberikan manfaat kepada kita. Jadi kita mungkin mengingat kembali tentang mata kuliah yang dulu juga di S1 pernah dibahas. And we know you are today in the level of master. Anda semuanya saat ini ada di level atau tingkat master. So, I can say that you are the master. Anda semuanya adalah master bidang pendidikan agama Islam. Nah, sehingga sebagai master tentu saja gitu ya, tentu saja kita harus memiliki mulai dari cara berpikir logis ya, kemudian juga berpikir sistematis, kemudian juga empiris ya, tidak pragmatis dan tentu saja adalah islamis ya, atau islamik. Jadi kita mulai terbiasa dengan istilah-istilah yang mungkin agak-agak sedikit menggunakan bahasa-bahasa akademik ya, tapi ini biasanya menarik. Jadi kita tahu ada korelasi, ada hubungan, ada interpretasi. Yang kita akan belajar hari ini adalah tentang interpretasi ya, in islamik education perspective on ayat and hadis education. Nah, gitu ya. Nah, ibu-ibu-ibu sekalian, ya jadi hari ini kita adalah pertemuan yang pertama di mata kuliah ayat hadis tarbawi atau ayat hadis pendidikan agama Islam. Dan topik utamanya adalah kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana pendidikan ya, khususnya pendidikan agama Islam yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Ya, jadi kita ngaji lagi, kita diingatkan kembali tentang banyak sekali ayat dan juga hadis yang menjadi dasar bagi pendidikan. Ya, baik itu pendidikan ya akidah, pendidikan akhlak, ya pendidikan sains, pendidikan teknologi, dan lain sebagainya. Ya, nah sebelum kita lanjut, jadi pertama saya akan sampaikan dulu tentang RPS ya, Rencana Program Semester. Ya, jadi agar ibu dan bapak sekalian tidak bingung kita mau belajar apa nih gitu ya, kita mau belajar apa. Nah, berarti saya izin share untuk menjelaskan tentang RPS. Nanti insya Allah selepas ini saya akan share untuk, saya akan share, saya akan bagikan di grup WhatsApp ya, saya akan bagikan di grup WA-nya. Nah, baik, izin share screen, mudah-mudahan bisa kelihatan, sebentar. Ya, ini, sebentar. Oke. Ya, akan sudah bisa. Sebentar, saya akan izinkan dulu yang baru mau masuk nih. Ada siapa nih? Wah, Alhamdulillah banyak sekali ya malam-malam begini, luar biasa ini semangatnya gitu. Saya jadi agak-agak apa, terharu ini ya. Oke, saya izinkan dulu yang lain masuk dulu. Ya, terima kasih, selamat datang. Wiljeng Sumping, Kangge, Pak Ustaz Sahar tadinya, yang baru masuk nih ya. Pak Abdus Syakur, Masya Allah luar biasa sekali. Jazakallah khairan ala huduriko. Baik, saya akan izin mengulang kembali untuk share screen. Tadi ada sedikit gangguan ya. Di RPP, ya. RPP untuk tafsir atau ayat dan hadis tarbawi. Ya, nanti setelah itu saya akan jelaskan ya, terkait dengan apa, dengan istilahnya model dari pembelajaran kita. Like I said in the group that we will using fun learning. Ya, kita pengen belajarnya itu betul-betul menyenangkan dan juga tidak membosankan serta menarik untuk kita sama-sama memotivasi diri kita untuk bisa belajar. Baik, ini adalah RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Ya, apakah sudah terlihat RPS saya? Sekiranya saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, mudah-mudahan suara saya juga cukup jelas. Ini adalah RPS namanya. Kalau di sekolah namanya RPP, ya. Kalau di pergondingan namanya RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Ya, mata kuliahnya Tafsir Tematik Pendidikan atau Ayat Hadis Pendidikan. Ya, ini bersama saya, ya, Dr. Abdurrahman Misno. Saya biasa pakai Misno saja. Saya SMA IMH. Kemudian CPL. Wah, ini agak-agak serius tapi tidak apa-apa ya. Saya sampaikan dulu minimal biar tahu. Karena memang aturannya itu seperti ini. Tapi tidak kaku ya. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita belajar, bahasa lebih simpel ya. Jadi capaian pembelajaran dari Prodi. Kenapa ada Prodi? Prodi itu program studi pendidikan agama Islam itu adalah agar kita itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ya, dan juga menunjukkan sikap religius. Jadi ada takwa dan juga ada sikap religius. Kemudian juga tentu saja mentinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan juga etika. Nah, keterampilan umum yang diharapkan ya dari belajar ini adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif. Dalam implementasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga memperhatikan nilai-nilai humaniora atau kemanusiaan yang sesuai dengan ilmu pendidikan agama Islam. Demikian juga nanti diharapkan juga mampu mengkaji ya implikasi dari pengembangan atau implementasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Serta memperhatikan juga nilai-nilai kemanusiaan ya dan juga sesuai dengan keahliannya berdasarkan tata cara etika ilmiah ya dalam mengharapkan berbagai istilahnya itu solusi ya. Termasuk nanti sampai kepada level di mana mampu untuk menghasilkan sebuah karya ya dalam bentuk kalau di S2 ini adalah tesis. Baik mudah-mudahan tidak ini saya akan hentikan dulu yang ini saya akan hentikan dulu karena ini ada yang mau masuk dulu ya. Kita berikan kesempatan untuk yang masuk dulu sebentar ya. Oke ya jadi belajar kita ini adalah ya dengan belajar itu kita akan meningkatkan ketakuan kepada Allah SWT. Dan tentu saja adalah apa kita bisa untuk menambah ilmu pengetahuan. Ya terima kasih ahlan wasahlan selamat datang Pak Asep Iman ya. Baik saya akan lanjutkan lagi untuk share screen. Ya nanti kameranya boleh dimatikan juga boleh. Karena kan nanti akan lebih ini ya akan lebih terlihat di share screen-nya. Baik nah ini ya kemudian tadi itu CPL-nya. Yang berikut adalah dari sisi pengetahuan. Jadi dengan belajar ayat hadis Tarbawi ini kita bisa menguasai konsep teoritis bidang ilmu pengetahuan. Ya khususnya ilmu pendidikan agama Islam. Jadi ada konsep teoritis ya. Kemudian konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Sampai kepada proses pembelajaran dari mulai pembukaan mukodimah ya di tengahnya intinya sampai kepada penutup pembelajaran. Ya kemudian juga nanti mampu untuk memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam. Maksudnya apa? Jadi nanti berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan agama Islam, proses pendidikan agama Islam itu bisa diselesaikan. Nah secara khusus kekerampilan yang ingin dicapai dalam pembelajaran adalah mengaplikasikan bidang keahlian ilmu pendidikan agama Islam. Kemudian memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi seni pada bidang ilmu pendidikan agama Islam dalam penyelesaian masalah yang ada. Misalnya tentang media pembelajaran, model pembelajaran, teknologi pembelajaran, sumber belajar. Dan tentu saja yang paling penting itu adalah di keterampilan khusus yang ketiga yaitu mampu beradaptasi terhadap situasi yang berkembang. Ini sangat penting sekali ya. Nanti juga Ibu dan Bapak sekalian teman-teman semuanya akan mendapatkan mata kuliah teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Baik, nah kapaian pembelajaran dalam mata kuliah ini ya berarti ini ya. Jadi mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Allah SWT. Ya dari sikap religius menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kemudian etika tentu saja dengan konsep wasatiyahnya. Istiqomah dalam sikap ilmiah, bertakwa, berwatak propetik, nabawi dan juga berakhlak mulia. Selain itu ya mahasiswa juga diharapkan menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tafsir. Utamanya adalah tafsir tematik pendidikan. Ya secara khusus berarti mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah terakhirnya mahasiswa itu mampu untuk menerapkan berpikir itu tadi logis, kritis, sistematis, empiris dan juga inovatif dalam konteks pendidikan agama Islam. Nah kemudian ini beberapa juga implikasi-implikasi yang lainnya berarti bisa pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dengan teknologi. Ya pengetahuan teknologi termasuk juga pendekatan transdisipliner atau multidisipliner. Kemudian mengaplikasikan bidang keahlian ilmu pendidikan agama Islam gitu ya. Dan juga beradaptasi terhadap situasi yang berkembang. Nah ibu rapa sekalian itu adalah capaian tujuan ya capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini. Nah ini adalah RPS-nya dari mulai pekan pertama ya kemampuan yang diharapkan. Kemudian bahan kajian, kemudian bentuk pembelajaran, kemudian waktunya, pengalaman belajar mahasiswa, learning experience, kemudian juga kriteria dan indikator penilaian, dan juga bobot nilai. But don't worry, be happy, ya tenang saja. Ya ini adalah sebuah RPS jadi tidak aku mengikuti ini tapi kita lebih fleksibel saja. Saya hanya akan membacakan tentang kemampuan akhir dan juga bahan kajian. Jadi yang akan kita pelajari dalam 14 pertemuan ke depan adalah yang bagian ketiga ini. Di pertemuan pertama kita fokus kepada kontrak perkuliahan dan juga silabus. Penugasan, oh tenang saja, tidak usah dipikirkan dulu ya. Ini kalau perlu kita hapus dulu saja, biar nanti tidak membebani gitu ya. Jadi belum apa-apa, sudah tugas gitu, aduh enak banget gitu ya. Mendingan kita ini saja metodnya, sama saja gitu ya. Discovery learning, diskusi, tanya jawab, I think more important for us gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kontrak perkuliahan dan silabus ini dipertemuan yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar bersama-sama terkait dengan hakikat dari istilah-istilah dalam pembelajaran dalam Islam. Ada tarbiyah, ada taklim, ada takdib gitu ya dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam. Semuanya berbasis kepada Al-Quran, hadis dan juga akual daripada a'imah ya, para imam. Itu yang pertama. Tidak apa-apa, nanti saya akan share juga, tenang saja. Tidak usah dipikirkan, saya hanya ingin menjelaskan tentang materi-materi yang akan kita pelajari ke depan ya. Kemudian di berikutnya, pernah ya, nanti kayaknya sudah pernah belajar ya ibu dan bapak sekalian tentang pendidikan agama Islam. Ya, pendidikan agama Islam itu ya utamanya kalau di sekolah umum gitu ya, atau mungkin di sekolah Islam gitu ya, MI, MTS, Aliyah ataupun SD, SMP, SMA. Ya, kalau di MI, MTS, Aliyah selalunya adalah akidah ahlak, kemudian nanti ada Quran, hadis, ya kemudian ada fikih, ada sejarah peradaban Islam, ada bahasa Arab dan yang lainnya. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana pendidikan tawhid ya, akidah di dalam Al-Quran gitu ya, di sekolah juga dan juga hadis nabawi. Jadi ini adalah apa, pembelajaran yang pertemuan yang ketiga ya. Jadi, tentang model pendidikan tawhid atau akidah dalam Al-Quran dan hadis ya. Kemudian yang berikutnya adalah model, kenapa saya bilang model? Karena nanti kita akan lihat bagaimana konstruk dari pendidikan ya, yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah terkait dengan pendidikan ibadah ya, di dalam Al-Quran ya, dan juga hadis tentu saja ya. Ini saja hadis itu, karena kita bukan hanya Al-Quran saja, tetapi juga hadis. Nanti ada juga nih, dan implikasinya terhadap lembaga pendidikan Islam. Nah, kalau nanti ada challenge yang menantang gitu ya, kita punya banyak challenge yang membuat kita itu lebih termotivasi untuk belajar. Wih, ternyata enak juga ya, belajar itu keren gitu ya, belajar itu menyenangkan gitu ya. Oke, berikutnya adalah juga kita akan belajar tentang tadi kalau ibadah, berikutnya adalah akhlaku. Ini paling banyak, nanti kalau teman-teman semuanya, ibu dan bapak sekalian itu melihat skipsi atau tesis, yang paling banyak itu adalah tentang akhlak ya, adab atau akhlaka. Nah, kita akan lihat bagaimana ayat dan juga hadis yang berbicara tentang pendidikan akhlak. Nah, tentu saja ya kalau kita bicara tentang Al-Quran dan hadis, kita nggak bisa hanya tekstual dari ayat dan hadis saja, tetapi harus dari tafsirnya, kemudian juga pendapat-pendapat para ulama terkait hal tersebut atau topik tersebut ya. Yang berikutnya adalah pendidikan intelektual ya, jadi diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan, mendeskripsikan tentang pendidikan intelektual yang ada ya, di dalam Al-Quran dan juga hadis ya. Ini pertemuan yang ke-6 ya, di pendidikan intelektual ya. Yang pertemuan ke-7 adalah pendidikan jasmani ya, jadi gimana nih pendidikan jasmani dalam Al-Quran apakah, misalnya dulu ada istilah mensana incorporisano gitu ya, di dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang kuat gitu ya. Sekarang apakah badannya kuat, jiwanya kuat ya belum tentu ya, kita lihat dulu ya, kita bisa diskusi tentang itu. Nah setelah itu baru nanti ada ujian tengah semester, tapi enggak usah dipikirkan. Ujian di level master ini sangat mudah ya, open book semuanya. Kemudian juga nanti kita akan lihat modelnya itu seperti apa, kita akan sepakati ya. Nah kemudian setelah UAS, setelah UTS, maaf, di pertemuan yang ke-9 kita akan membahas tentang pendidikan sosial di dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi hakikat pendidikan sosial, dasar pendidikan sosial, tunjukan pendidikan sosial, implementasi pendidikan sosial, dan juga implikasi terhadap lembaga pendidikan Islam dan seterusnya. Pokoknya khusus ke pendidikan sosial ya. Nah kemudian di pertemuan yang ke-10 kita akan membahas tentang pendidikan inklusi di dalam Al-Quran. Gimana sih sebenarnya pendidikan inklusi termasuk juga nanti pendidikan atau model pembelajaran merdeka, nanti seperti apa nanti juga kita bisa masukkan. Yang berikutnya adalah pendidikan sains di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bagaimana sains, ilmu pengkupuan, dasar pendidikan sainsnya, tujuan pendidikannya, implementasinya, implikasinya terhadap pendidikan agama Islam. Misalnya sekarang ini apa ya, materi robotik misalnya itu sudah ada di pesantren. Kemudian juga sains yang IT juga sudah masuk juga. Nah disini juga ada yang berikutnya, yang ke-12 itu adalah pendidikan teknologi dalam Al-Quran dan hadis. Kalau tadi pertama itu sains, ini masuk deskriptif atau lebih spesifik ke teknologi. Kemudian nanti kita juga menjelaskan misalnya wah datul ulum di dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi konsep dari ilmu, kesatuan ilmu. Karena kita mengenal dalam, itu kan tidak ada namanya dikotomi. Sehingga ilmu itu ya kauniyah, ilmu itu ya kauliyah, basisnya kauliyah dan juga kauniyah. Ini yang ke-13 dan yang ke-14 yang terakhir adalah tentang berbasis belajar merdeka atau merdeka belajar dalam Al-Quran dan tentu saja hadis. Nah ini yang terbaru kita masukkan juga untuk bagaimana ibu dan bapak sekalian itu bisa memahami tentang pendidikan agama Islam. Ya termasuk nanti mungkin ada tambahan misalnya tentang sekarang lagi tren di Kementerian Agama itu tentang misalnya moderasi beragama misalnya. Itu juga kita masukkan. Atau mungkin ada kurikulum yang lainnya. Itu bisa dikembangkan. Nanti daftar pustakannya bisa menggunakan kutubusitah, kutubusitah, tafsir, ibnu kasir, misalnya suyuti, jala lain, almarogi dan yang lainnya. Itu kita bisa gunakan termasuk juga syarah dari berbagai kutubusitah tadi itu. Fadfulbari, syarah imam nawawi dan yang sebagainya itu bisa digunakan. Ini bersama saya, Abdurrahman Misno. Kemudian juga dengan Prodi, sekali lagi di dokter pasca sarjana, dokter Zainal Abidin MSI. Baik, ini adalah model dari pembelajaran yang akan kita lakukan bersama. Oh, dari tadi kesalahan ini teknis kayaknya ini, tapi tidak parah ya. Tenang saja, terima kasih untuk Pak Asef Iman. Ini banyak kali ya, 18 orang ini Alhamdulillah sudah hadir. Terima kasih. Tadi yang terakhir adalah Pak Asef Iman, Syafuz Zaman. Baik, itu adalah RPS yang akan kita pelajari dalam 14 pertemuan ke depan. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah, konsisten, sehingga kemudian kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Sekali lagi, saya menginginkan bahwa belajar kita ini adalah belajar yang menyenangkan, yang kita itu bisa termotivasi untuk bisa belajar kembali, ya melatih cara berpikir kita. Agar menjadi atau agar mampu untuk berpikir secara logis, kemudian sistematis, dan juga empiris, ya. Sehingga kemudian nanti kita akan urutkan berdasarkan apa, berdasarkan tadi topik-topik yang sudah ada, saya akan jelaskan dan juga nanti saya akan kembangkan menjadi sebuah pembahasan yang menarik, gitu ya. Terutama dari challenge-nya juga nih, ya jadi ini kan masing-masing yang semangat banget, gitu ya. Kemudian kita nanti ada challenge juga, gitu ya, tenang saja. Ya, kalau kita bilang di mata kuliah ini tidak ada tugas, gitu ya. Tugas yang memberatkan, gitu ya, tenang saja, jangan khawatir, gitu ya. Pokoknya tinggal dengarkan, gitu ya, kalau nggak paham boleh bertanya. Tapi kan orang itu beda-beda, gitu ya. Ada juga, wah Pak, saya pengen yang menantang, Pak, bagaimana? Kalau yang menantang kita punya, jadi, kita kuliah itu minimal itu ada tiga yang kita latih, ya. Tiga yang kita latih kalau kita kuliah. Yang pertama adalah speaking, ya. Bagaimana kita mampu mengungkapkan ide dan gagasan, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah writing, ya. Jadi, mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan. Plus, kita juga harus empiris, ya. Mungkin kalau ada waktu bisa visiting, gitu ya. Visiting itu artinya melihat sebuah, eh ternyata benar ya, kurikulum, misalnya kurikulum merdeka itu seperti ini. Ya, atau mungkin juga model pendidikan yang diterapkan, misalnya berbasis alpuran itu seperti ini di tempat-tempat tertentu. Ya, jadi yang mau challenging, kita juga akan challenge juga. Ya, tapi kalau yang mungkin agak sibuk, kalau lupa saya sibuk, gimana? Ya, udahlah, dengerin aja lah, gitu ya. Dengerin saja dan mudah-mudahan nanti juga bisa nyangkut. Ini juga kita rekam juga. Ya, sehingga mudah-mudahan belajar kita ini tadi menyenangkan dan tentu saja menambah ilmu pengetahuan. Ya, kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man salaka tarikon yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tarikon ilal jannah. Ya, maknanya adalah siapa saja yang melakukan, yang berangkat, yang berjalan, yang menempuh ilmu pengetahuan. Ya, untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya ke surga. Ya, baik surga fit dunia wal akhirah. Ya, kemudian tadi ya, jadi kenapa kita itu kuliah? Ya, tujuannya adalah agar kita itu mampu untuk speaking, mengungkapkan ide dan gagasan. Kemudian juga writing. Ini biasanya kelemahan dari masyarakat di Indonesia. Ya, di luar sana itu yang, aduh susah banget kalau untuk nulis gitu. Ngomong juga kadang susah juga nih, gitu ya. Nah, karena kita ya adalah level master, maka ya harus mampu juga. Wah, saya senang nih kalau misalnya ada yang berdebat gitu ya. Ada yang, oh, Pak, Pak, bukan begitu salah itu tafsirnya. Wah, walaupun juga karena kan bisnis bagian ini Kiai, Ajengan, Ustadz gitu ya. Dan kita ngajak-ngajak apa, belajar tentang tafsir lagi ya. Jadi sekali lagi, mata kuliah kita ini adalah mata kuliah yang, pokoknya yang paling gampang lah gitu ya. Paling gampang, kemudian berpahala lagi. Ya, bayangin aja, kita belajar tentang Al-Quran yang merupakan, apa, hudalinas ya. Apa, wabayyina timinal huda walfurqon ya. La roi bafi, ya. Kemudian juga sifa fisudur gitu ya. Tadukiroh dan seterusnya. Jadi, luar biasa sekali. Tinggal kita nanti sepakati waktunya ya. Waktunya kita mau belajarnya itu jam berapa. Kalau di jadwal itu kan 18.30 sampai 20. Tadi ada amanah juga dari kedua katanya, udah 19 saja sampai 20.30. Kalau ada pemikiran, oh Pak, kayaknya tanggung. Mungkin 19.30 sampai ke 21.00 WIB misalnya. Oh, boleh juga gitu. Atau mungkin ada diskon, boleh juga gitu ya. Yang suka diskoni. Kenapa? Karena belajar kita itu bukan hanya dengan ini sebenarnya. Bukan hanya tatap muka seperti ini. Tetapi banyak sekali yang kita bisa lakukan yang intinya itu adalah belajar. Yang intinya itu adalah belajar. Jadi, ayat hadis Tarbawi. Kita belajar tentang, bisa dua sebenarnya. Bisa, apa, induktif dan deduktif. Induktif dan deduktif. Bisa berangkat dari ayatnya dulu, kemudian dikumpulkan ayat-ayatnya, kemudian hadisnya, kemudian dijelaskan. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam ruang lingkup pendidikan. Atau dibalik juga boleh. Jadi, berbicara tentang satu topik tertentu dalam pendidikan. Kemudian setelah itu baru kita ambil ayat, hadis, kemudian akwal ulama. Atau juga bisa juga akwal pendapat para ulama dulu, kemudian baru mereka yang bersumber daripada Al-Quran dan juga hadis. Nah, itu ya. Itu adalah mata kuliah untuk sementara. Ada yang lewat dulu. Iklan, ya. Nah, baik. Terima kasih. Ini yang semangat sekali yang open camera, ya. Ada Pak Reza, ada Pak Aceh, Bu Rahmawati, Bu Iroh, Bu Atika, Pak Nur juga, ya. Pak Dede juga, ya. Oke, jadi sekali lagi mata kuliah kita, saya ulang-ulang ini biar apal, gitu ya. Mata kuliah kita adalah ayat, hadis, Tarbawi. Jadi, kita belajar tentang ayat, kemudian hadis yang terkait dengan pendidikan agama Islam. So, fun, gitu ya. Sangat menyenangkan. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan. Dan saya juga sebenarnya pengen kayak semacam pre-test, nih. Ya, pre-test itu maksudnya mungkin ada yang S1-nya itu bukan pendidikan agama Islam. Atau mungkin sudah lama, nih, nggak kuliah, gitu ya. Atau mungkin, Pak, saya pengen lebih, ini lagi, Pak, lebih menantang lagi. Wah, boleh juga, gitu ya. Saya mau tes, bukan di tes, saya mau tanya sebenarnya itu. Kenapa? Karena agar nanti kita paham, buih, jangan sampai pula istilah nate, apa ya, ngajaran anak meri, ngojai, cuna, gitu ya. Jangan mengajarkan anak angsa itu berenang, benar-benar pinter, nih, gitu. Tapi kalau dalam ini juga sebaliknya juga. Kalau dalam pendidikan itu kadang saya selalu mengatakan, ya, jangan mengajarkan ikan untuk terbang. Ya, jangan mengajarkan burung itu untuk berenang, gitu. Ini maksudnya sebenarnya kepada spesialisasi, ya. Memang, betul, mungkin setiap orang itu kan beda kemampuan. Ada yang sukanya itu ngomong, gitu ya, kayak saya mungkin suka ngomong, gitu ya. Tapi ada juga yang suka nulis juga, gitu, nggak suka ngomong. Ada yang sukanya itu sendirian, gitu. Ada juga yang sukanya itu rame-rame, gitu ya. Ada yang belajarnya pengennya itu sambil, apa ya, mungkin sambil dengerin apa, gitu ya. Ada juga yang belajar itu harus di tempat khusus, gitu ya. Nah, itu masing-masingnya. Tapi, nah, ada tapi-nya nih. Kalau kita di kuliahan itu, di perkuliahan itu memang diajarkan itu ya, semuanya dulu. Ya, perkara nanti ketika sudah lulus mau milih satu keahlian, ya silahkan, mangga, gitu ya. Nah, termasuk juga nanti ada mata kuliah metode penelitian, ya. Mungkin pernah denger nih, ya. Jadi, metode penelitian itu ada yang namanya pendekatannya itu adalah kuantitatif. Dengan statistiknya ada juga yang kualitatif, ya. Tadi malam saya buka juga dengan mix metode gabungan. Ya, jadi mungkin bisa jadi, mahasiswa, aduh, Pak, saya nggak bisa ngitung, Pak, susah, gitu, Pak. Pokoknya kalau udah itu ngitung, udah nyerah duluan, deh, gitu. Ya, nggak apa-apa. Ya, minimal ketika kuliah itu ada dosen yang mengajarkan statistik, ya ikuti aja, gitu ya. Ikuti aja nanti, oh minimal tau lah, oh seperti ini. Saya sendiri juga kebetulan, apa, background saya juga di syariah sebenarnya, gitu ya. Tapi kemudian saya juga ngajar statistik juga, gitu. Kenapa? Karena ya namanya ilmu pengetahuan, gitu ya. Pengetahuan, why not, gitu ya. Kenapa tidak, gitu ya. Nah, termasuk juga nanti mungkin, hadupan mungkin, background saya itu pendidikan umum, misalnya. Bukan pendidikan agama Islam. Kalau mata kuliahnya ayat hadis, aduh, itu untuk kiai semuanya, tuh. Ya, nggak apa-apa juga. Nama juga belajar, justru ada, ingat, dalam teori kurikulum, itu ada namanya learning experience, gitu ya. Learning experience itu adalah pengalaman belajar. Jadi, kalau ada misalnya yang kemudian ada dosen nih yang ngasih tugas, gitu. Itu sebenarnya kita positive thinking aja, gitu ya. Bahwa, oh itu biar mahasiswa itu mendapatkan learning experience. Tapi sebelumnya harus dikasih tahu dulu sebenarnya, gitu. Kan masing-masing orang berbeda. Oke, ya. Nah, sebelum nanti saya mau jelaskan nih tentang bagaimana sebenarnya model ataupun konstruk dan juga sistematika dari ayat dan hadis Tarbawi ini. Ya, kenapa? Karena ini adalah di S2. Jadi, sebenarnya ada prasyarat. Ada prasyarat ya untuk kita itu bisa menjelaskan tentang ayat dan hadis Tarbawi itu. Ya, baik. Sebelum saya lanjutkan, ini saya hanya kayaknya sepertinya saya mau ini dulu, apa? Off the record dulu. Nanti biar nggak malu kalau ditanya, gitu ya. Saya mau tanya dulu. Tanya dulu maksudnya dari sisi background. Nah, 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 nah.